Halo guys, selamat datang kembali bersama Sigit Ensen Hari ini Sigit Ensen lagi ada di Kuntum Ini mau nyobain Darwin EPP si bayi monyet Kita akan menerbangkan menggunakan baterai 4S Ini kan harusnya kan kata pabrikannya cocoknya itu menggunakan baterai 6S Nah berhubung baterai 6S Sigit Ensen itu cuma punya 2 Dan ini harganya lumayan cukup mahal, Rp350.000an Sedangkan baterai 4S ini ada sekitar 7 ya Nah saya pengen penasaran nih, pengen nyobain apakah menggunakan baterai 4S akan terbangnya lebih enak Yuk, kita akan langsung persiapan Ini pertama si drone-nya kita nyalain dulu aja Google-nya dinyalain ya Baterai saya kantongin Untuk remote, saya masih menggunakan remote si jumper T20 yang versi biasa Maksudnya ELRS yang versi biasa, bukan ELRS yang versi dual antena yang ini nih Yang jumper T20 Gemini, ini nanti aja ya Ini tuh saya punya banyak baterai karena abis ini saya lumayan menggunakan drone-drone yang kecil Oke, ini semua persiapannya harusnya udah bagus Oke, ini semuanya udah ngerekam guys Hayuk, kita langsung terbangin menggunakan baterai 4S Apakah dia akan enak-in? Kalau enak-in, nanti tuningannya saya kasih ke kamu ya Cek di deskripsi video Itu juga kalau terbangnya enak-in Kalau nggak enak-in, ya ngapain saya kasih ya Oke, ini semuanya harusnya udah ngerekam 3, 2, 1, go Arming ya Ini baterainya penuh Baterai 4S biasa Cek it out, cek it out Oke guys Yang saya rasain disini Untuk pergerakan drone-nya Dengan kondisi angin yang agak menggedebu-gedebu gitu Gimana, semut nggak? Kita terbang santai dulu Kita terbang santai dulu Disini Dikuntum, dikonstruksi art Terbang santai dulu Banyak kabel ya Oke, disini saya melihat Itunya si OSD-nya warna-warni ya Eh, ngomong-ngomong Ini GoPro-nya udah direkam belum teh? Ntar dulu GoPro udah direkam Udah direkam Saya buka Google Langsung ke bawah Oke, yuk guys Oke, kita akan segera terbang lebih cepat Dengan kondisi angin yang Oke, saya belum biasa nih Untuk gasnya agak sedikit Ini agak sedikit ngempos ya Untuk gas agak sedikit ngempos Cuman, kalau untuk gerakan drone Ini saya ngerasa lebih dekat ya Gerakannya ya Ketimbang dipakein 6S ya Meskipun si dronenya yang saya bilang Ini menjauh terbangnya Cuman ini ketika dipakein baterai 4S Dia agak lebih ringan sedikit Yuk kita coba muter-muter Apakah recovery-nya bagus Oke, untuk proximity-nya Masih tergolong jauh juga ya Oke Belokannya enak Muter-muter di tempatnya enak juga Bentar ya Saya mau konsentrasi dulu ya guys ya Ini jempol tangan kanan saya Masih kaku banget Oke Enak sih Untuk feeling ini jelas Berasa lebih ringan Belokan lebih pede Cuman throttle manajemennya Ini jadi agak sedikit Lebih ngempos dibandingin Yang memakai baterai 6S ya Ini throttle manajemennya Jadi lebih ngempos sedikit Agak sedikit geter Barusan Oke Intinya gini sih guys Menurut saya Dengan menggunakan Baterai 6S Ini drone buat Belajaran EPP ya Ini sangat enak banget Oh gila Kenceng juga ya Agak susah ya Kalo ngomong Main drone EPP Sambil ngomong itu Agak susah juga dia Cuman yang jelas Ini enakin guys Asli guys Gua suka asli ini Bener Wah ada orang Oke kesimpulan sementara Adalah Cuman berbeda Di throttle manajemennya ya Di throttle manajemennya itu Kalo menggunakan Baterai 4S Dia berasa lebih dalam sedikit Cuman Untuk Belokannya juga Bisa lebih Masuk ya Ketimbang Pake 6S Jadi bisa lebih Sat-sat lah Ibaratnya Kalo Bahasa sekarangnya mah Sat-sat-sat Speed sih udah Speed sih Gak berubah ya Kalo gak mau ngerasa Drone itu kayak Belok kiri kanan Itu bukan karena PID nya yang jelek Nanti ini saya kasih Tuningannya semua Ini pasti saya kasih Tuningannya Kalo misalnya Tanya ngegeredek itu Karena jempol saya guys Oke Proximity nya kurang jauh Karena menggunakan Baterai 4S Jadi ketika Bobotnya itu kurang Nah dilempar Gitunya tuh Jadi kayak Berasa kurang jauh ya Cuman yang jelas Ini beneran sih Asli Enak guys Kayak main kruk ya Kayak main kruk Bedanya agak berat Sedikit sih Wah enakin banget Ini Iya bener Kayak main kruk Agak sedikit Apa Propos tadi Wah kena belakang Kena belakang Bagian belakang Daunnya Oke kesimpulannya ini Kalo buat pemula Misalnya pemula Baru belajar main EPP gitu Ini kayak saya rasa sih Drone kayak ini Datok banget ya Bukannya mengada-ngada Beneran Nanti kamu Eee Pimware nya itu Silahkan di Dumb-dumb nya Saya Saya copyin Silahkan Ini saya Saya gak konsentrasi Mau ngomong Intinya gini guys Dumb nya saya Masukin di Ini Dumb nya saya Masukin di deskripsi video Nanti kamu ambil Silahkan Di install Terus cobain sendiri Nanti saya kasih Requirement Disitunya Apa-apanya aja Untuk baling-baling Ini saya memangkai Baling-baling Pabrikan Oke nanti Dumb-dumb nya Saya Masukin Jangan sampai Nge-crash Ini baru Nge-crash Sekali Doang Kemarin Saya masih Sangat suka Sama drone Ini Makanya Saya ngedrag Kalau drone Belum pernah Crash Terkadang Saya benar-benar Kaya Rasanya Itu Ngedrag Di Disini Ada kabel Mana Kabel Wah Kacau Dari Tadi 25 Milli Watt Melulu Si Ininya Si LRS Ngeco Kayaknya Ini Ngetting Saya Cuma 25 Mili Watt Udah Sampai Merah 14,3 Astag Berwajima Terbangnya Udah Sekitar 6 Menit Kebutan Menggunakan Batere 6 S Paten Asli Paten Cepat Misalnya Kamu Kayak Di Atas Ini Cepat Gila Enak Banget 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 Mantap Mede Mede Baterai Abis Mede Mede Saatnya Mendarat Udah 14,2 Disini Ayo Kita Langsung Segera Mendarat Oke Saya Nggak bakalan Ncoba Dua Baterai Di Youtube Ini Karena Saya Masih Geredegan Ini Tangannya Malu Malu Oke Guys Selamat Datang Kembali Dronenya Uh Gila 7 Menit 14,2 Juga Ya Saya Mau Mengoptimalisasi Terbang Lebih Santai Ini Ini Sudah Sekitar 7 Menit Oke Sekitar 7 Menit Berarti Menggunakan Batere 560 Mili Ampere Oke Lenau Ada Gambar Tangkorak Lucu Ininya Oke 13,9 Hop Mantap Gila Gila Menggunakan Batere 4S Bisa Kayak Gini Di Luar Nurul Ini Bener Sadis Banget Bener Ini Asli Nggak Dibuat Nggak Diedit Manipulasi Segala Macem Pokoknya Dampilnya Ada Di Deskripsi Video Serta Syarat Syarat Yaitu Misalnya Baling Baling Apa Hakiprop Yang Versi 2 ISC Harus Yang Ini Itu Semua Nanti Ada Di Deskripsi Video Puas Ini Gila Gila Bisa Main Berapa Kali Bisa Main 10 Batere 8 Batere Ini 4S 2 Batere 6S Gila Ini Bakalan Puas Banget Oke Thank you Sekali Lagi Wah Sadis Gila Puas Banget E 3S S 1 Terima kasih.